Halo Pemirsa, ketemu lagi dengan suyanto.id channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah kali ini kita akan berbagi pengetahuan dan bersama narasumber Ustadz Ilmuwan Bapak Dr. Zainal Mutakin Sufru Ahli Imufa'al Manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada. Dan tentu saja ini ada di episode 131. Kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita Mas Heri Teguhuyono MPD. Guru SMP Negeri 2 Karangancar di Kabupaten Ngawi. Jangan lupa subscribe dan berbagi video ini agar memiliki nilai-nilai ibadah yang lebih meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dok, kita sudah miss dua hari untuk tidak rekaman. Akhirnya hari ini karena jadwal dokter Zainal agak selah sedikit kita bisa mengunjungi para netizen. Dok, ini ada persoalan. Saya melihat sahabat saya itu pun ada putra yang memiliki kelainan tulang di tulang belakang. Ada kelainan, ada yang ada kelainan di leher misalnya saja. Apakah kelainan-kelainan itu dok, kalau dibiarkan atau apa. Dan bahkan ada yang sampai dikasih sekrup, 46 katanya. Wah itu yang di tulang belakang. Kalau di leher apa juga di sekrup dok? Gimana dok? Masalah tulang belakang itu ya sangat pokoknya, sangat utama. Lebih-lebih tulang belakang ini di dalamnya ada saluran ataupun lubang. Untuk penempatan syaraf yang merupakan kelanjutan dari otak, Prof. Itu namanya medula spinalis. Medula spinalis. Medula spinalis ini agak mudah dok daripada superior apertura. Apertura. Superior kanali kulitim panis. Dan yang lebih menarik lagi Prof, kita sering lupa ya. Bahwa Allah itu menciptakan beberapa ruas tulang belakang itu yang sangat besar Prof. Itu ada di bagian bawah yang dinamakan vertebra lumbalis. Wah itu cuma 1, 2, 3, 4 dok. Nah itu yang Prof hafal kalau kecerdet di mana itu. Lumbal empat timal ya, Mas. Sebetulnya manusia ini kan makhluk yang bipedal nih Prof. Bipedal dan mestinya tegak berdiri. Karena bergeser sedikit agak membungkuk Prof. Itu sentral gravitasinya pindah ke lutut loh Prof. Sehingga gangguan-gangguan lutut itu mudah sekali di alami. Jadi sekali lagi Prof. Ya makanya dok di negara-negara maju itu di airport itu yang begasi-begasi besar itu diberi label. Kalau ngangkat itu. Ben Yoni. Itu melindungi tulang belakang gitu Prof. Persis. Jadi gaya-gaya yang menimpa tulang belakang itu luar biasa Prof. Apalagi kalau mau mengangkat beban di bawah tanpa Ben Yoni tadi. Tekuk lutut itu. Tekuk lutut itu ternyata mengamankan tulang belakang loh Prof. Ketika mengangkat barang di bawah, mengangkat ember, mindah vas bunga Prof. Itu ya harus bungkuk. Lebih-lebih nurse, perawat yang memindahkan pasien di amben itu Prof. Itu mesti no sayo Prof. Ben Yoni gitu. Tarik Prof kalau belajar belakang diri itu ada jurus Cimande Prof. Jurus Cimande itu penekanannya Ben Yoni tadi gitu. Sekali lagi Prof. Tulang belakang ini yang diperhatikan adalah yang paling bawah. Oke. Dan Jok, namanya apa kalau kelainan tulang belakang itu sehingga sama itu skop. Wah, dia berkembang terlalu panjang daripada yang harus dimiliki atau bengkok kiri kanan gitu dok? Nah, kalau masalah bengkok-bengkok itu ada berbagai macam Prof. Ada yang dinamakan Kiposis. Kiposis. Jadi Ki ini tidak ada hubungannya dengan Ki Hajar Dewan Toro gitu. Dan Ki-Ki-Ki lain ya Prof. Tapi Kiposis artinya bungkuk gitu loh Prof. Seperti mau kiper mau nangkep bola itu, itu namanya Kiposis. Tapi kalau bukunya ke depan namanya Klordosis Prof. Saya itu Klordosis Prof. Suwakan Allah. Tapi karena kebiasaan, bukan karena kelainan sejak lahir. Sehingga saya kalau berjalan itu buku saya sering diingatkan orang. Tapi susah ya dok. Tapi kalau dibiarkan yang Ki atau For itu nanti mengganggu ya dok. Iya. Kemudian ada lagi Prof yang dinamakan Skoliosis. Skoliosis. Wah, nah itu. Iya, Skoliosis. Yang kelihatannya harus diberi terapi dok ya. Ya, Prof tadi nanti kau disekrup pirang-pirang ini kau. Kalau di anudok, kalau di leher dok, ada gak peluang itu salah tulangnya misalnya terlalu panjang dari yang seharusnya ada? Sebetulnya bukan terlalu panjang. Terus tampilannya itu ya nusewus seperti apa ya. Tengeng dok, tengeng. Tengeng itu namanya Tortikolis. 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 Bisa ke kiri dan ke kanan sama saja namanya Tortikolis dok. Iya, sami Prof. Jadi karena itu kan kontraksi yang kelebihan dari otot-otot leher itu tadi Prof. Biasanya karena cara memperlakukan misalnya, saya dulu kan pernah dikruk-kruk gitu. Sampai kalau gak bunyi, gak puas dok. Tapi setelah saya diberitahu dokter, wah saya takut sekali itu. Kalau bergeser bahaya ini, kalau kecerdek itu. Itu artinya, itu bisa muncul akibat dari salah perlakuan atau memang ada yang sejak lahir begitu dok. Iya, jadi memang ada beda Prof. Antara perlakuan tadi yang Prof sampaikan. Lebih-lebih kalau, minta maaf Prof, ada kebiasaan masyarakat kita itu kalau dengan anak-anak itu diangkat kepalanya ke atas. Iya, Prof? Iya, iya. Bahaya sekali Prof, bisa putus komunikasi batang otak dengan otak. Kemudian kembali ke masalah tadi Tortikolis itu ya karena istilahnya dalam bahasa Jawanya itu kepanteng gitu loh. Jadi otaknya itu menarik terlalu kuat, tapi insya Allah bisa diperbaiki. Mengapa tadi Prof, ada istilah, jangan membenarkan yang biasa, tetapi biasakanlah yang benar. Justru yang paling menarik dari pengantikan Prof tadi, dari sikap duduk itu. Janganlah membiasakan bungku Prof. Iya, iya, oke. Menurut saya, Prof. Jadi kenapa dengan perubahan posisi semacam ini yang harus kita fikirkan adalah suplai aliran darah ke berbagai organ-organ dalam. Termasuk paru-paru yang ke jantung, ke pankreas, ke usus, sampai ke ginjal itu semuanya akan terganggu loh Prof. Jadi sikap tegak ini penting, harus menjadi kebiasaan. Bahkan di dalam Al-Quran Prof, itu ditampilkan itu dalam surat Al-Mulq ayat 22. Mereka yang berjalan dengan telungkop dan yang berdiri tegak itu, mana yang lebih mendapat petunjuk. Jadi sikap tegak ini penting. Nusayu Prof kan sering mengundang dosen-dosen tamu dari luar, visiting profesor misalnya. Itu kalau memberi kuliah itu ya nusayu Prof, ada istilah metengkelek itu loh. Oh iya, iya, iya. Kacak pinggang. Ya, kacak pinggang ya. Kalau kesan kita sebagai mahasiswa Indonesia, ini kok sombong sekali ini orang ini. Padahal sebetulnya Prof, itu untuk mempertahankan tulang belakang loh Prof. Jadi nusayu ini loh perlu dipertemukan antara etika dengan biologi aspek ya untuk kesehatan. Kita belum-belum menerimanya kok, ini kok orang sombong ya nusayu loh Prof. Padahal dengan cara semacam itu, tulang belakang itu terjaga betul. Yang kedua Prof, kita sering lupanya ketidaknyamanan tubuh itu justru akan membangkitkan syaraf yang berhubungan dengan fight or flight Prof. Oke. Syaraf simpatis. Jadi betul Prof, kita ini harus concern betul terhadap kenyamanan tubuh Prof. Jangan sampai nusayu, kalau Prof tadi kan istilahnya ditarik-tarik ya. Kita tanpa ditarik pun seringkali memaksakan leher. Iya Prof. Saya dulu begitu dok, saya harus sampai bunyi. Wah setelah tahu ilmunya itu, wah saya sekarang takut dengan leher. Nah, inilah perlunya ilmu Prof. Oke, kalau orang nggak percaya dengan ilmu ya sudah apa, wassalam itu dok saya kira. Dan tentu saja kelainan-kelainan itu kan mengganggu. Kalau kelainan misalkan saja yang di tulang belakang, di leher, kalau dibiarkan saja, itu menimbulkan rasa sakit. Nyeri itu apa, atau biasa saja hanya tampilannya yang beda gitu. Ya minta maaf Prof, sekarang ini banyak loh dokter ahli bedah tulang yang mengambil keahlian khusus tulang belakang loh Prof. Iya. Karena apa ya sekarang Prof kan Pearson ya, eranya era gadget. Iya, iya, iya. Bagaimana sikap adik-adik kita ketika memegang gadget, berhadapan dengan laptop, itu sama sekali tidak memperhatikan apa yang kita namakan postur. Nah ini loh Prof, sehingga di dalam kajian ilmu semacam antropologi ragawi, itu postur itu menjadi pusat perhatian loh Prof. Jadi sekali lagi Prof, ini dengan adanya tema hari ini, menyadarkan betapa kita harus aware terhadap tulang belakang Prof. Jadi koreksi terhadap kelainan itu misalnya dengan menggunakan, apa-apa ini, mangset. Bukan mangset, korset, maaf Prof. Ya, korset untuk kelainan tulang belakang itu kan juga bermacam-macam Prof. Iya, sekarang ada juga itu yang seperti tas. Tangsel. Yang menarik lurus gitu. Persis, persis. Itu kalau mau buku nggak bisa, saya pernah gitu, ya kadang-kadang saya ingat, saya tenderung buku itu akibat dari sikap, kalau saya duduk itu ngelosor-ngelosor itu loh dok, di lupa misalnya saja, nggak tegak. Ya ini pengikmatan buat saya dok, saya harus betul-betul ingat kesehatan tulang belakang. Lihat seperti itu ketika tidur dok, bagaimana posisi bantal dan sebagainya itu kan harus kita pikirkan dok itu. Persis, persis. Karena kalau bantal itu ada juga yang didesain baik, tapi nggak boleh saya sebutkan mereknya disini nanti dikira iklan gitu. Betul-betul. Ya, agak trapezium gitu loh dok. Jadi, pandeminya itu sangat sekalian membentuk tulang kita. Baiklah dok, saya kira ini merupakan apa, tausnya yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengamankan tulang belakang dan tulang lehek. Yang itu sangat vital bagi kehidupan. Terima kasih dok, dan kita bertemu lagi. Insya Allah akan berbagi pengetahuan dan memberi kesempatan belajar sepanjang hayat kepada para netizen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.